Salam saudara, jumpa lagi dengan saya Henra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan sekaligus juga motivasi buat kehidupan kita sehingga semakin hari kehidupan kita akan semakin terus dibahari di dalam Tuhan Saudara, pernah seseorang bertanya kepada saya karena saya dulu penyiar di salah satu radio di Samarinda sebagai konselor dan juga penyiar di salah satu program yang cukup lama lah saya penyiar dan pernah seseorang bertanya kepada saya bahwa Bang Henra, saya seringkali pengen keluar dari lembah kekelamaan diselainnya seperti itu ya kekelamaan hidup ini karena hal-hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di dalam Tuhan tapi sulit sekali untuk saya melakukan itu karena ketika saya sudah putuskan saya keluar dari lingkaran setan ini atau saya keluar dari lingkaran kejahatan yang saya lakukan justru saya justru hanya kadangkala cuma sehari atau seminggu, sebulan dan akhirnya harus saya kembali lagi kepada hidup lama saya nah caranya bagaimana supaya saya bisa keluar dan bisa hidup benar di hadapan Tuhan nah saudara-saudara, mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita bagi saudara yang menyaksikan video ini saudara mungkin ini menjadi pertanyaan kita saya jatuh bangun dalam dosa sehingga saya sulit sekali untuk bisa menjadi orang yang benar nah saudara, saya mau katakan buat kita memang sulit sekali untuk kita bisa keluar dari lumpur dosa atau ikatan dosa kalau kita tidak punya niat atau tidak punya kemauan yang keras untuk meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan itu saudara nah setiap orang pasti punya pengalaman hidup yang dalam hidupnya melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan maksud saya pribadi nah tetapi saudara, saat ini saya ingin bagikan lewat tayangan video ini tips atau langkah-langkah untuk kita bisa menjadi orang-orang yang akhirnya meninggalkan hidup lama kita dan masuk dalam hidup yang baru tentu pasti firman Tuhan berkata bahwa siapa yang ada dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang saudara, kalau kita belajar dari firman Tuhan Tuhan sudah memberikan kita solusi yang terbaik untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya bisa berkenan di hadapan Tuhan nah yang pertama saudara langkah yang pertama tentu pasti dibutuhkan yang namanya kesadaran saudara bertobat nah bertobat pada tayangan video yang lalu saya bagikan bahwa kata bertobat itu kan mulai dari perubahan pola pikir mindset kita berpikir kalau kita mulai berpikir bahwa apa yang saya lakukan yang tidak benar murgikan diri saya, murgikan orang lain tentu itu membangun mindset yang benar dalam pikiran kita nah mindset yang benar itu penting untuk mengawali langkah kita untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan nah seperti seorang anak yang hilang ketika dia dalam Injil Lukas ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan sudah tidak benar dia sadar dan akhirnya dia menyadari bahwa dia harus pergi ke rumah bapaknya nah itu sebuah langkah awal yaitu pertama dia harus sadar dulu membangun pikirannya dengan benar mindset berpikirannya dengan benar bahwa apa yang dia lakukan selama ini sudah salah nah terus kenapa orang bisa ketika dia sudah sadar bisa jatuh lagi nah ini yang kedua saudara langkah yang kedua yang harus saudara lakukan adalah setelah saudara sadar, saudara harus tinggalkan komunitas saudara yang berpotensi untuk membuat saudara jatuh kembali kalau saudara mungkin terikat dengan judi saudara saudara, kalau saudara sadar dan bertobat, saudara tidak bisa tinggal di situ saudara harus berani putuskan hubungan dengan teman-teman saudara relasi saudara yang berhubungan dan berpotensi untuk membuat saudara jatuh pada dosa yang sama nah makanya yang langkah kedua adalah berani untuk bertindak, pergi anak yang bungsu ketika dia sadar bahwa dia sudah salah dia tinggalkan tempat dia berada nah saudara, kalau saudara baca di lukas itu kan kita menuliskan bahwa anak ini pergi bekerja untuk kasih makan babi kepada seseorang untuk babi seseorang dia kasih makan, jadi dia jadi tukang kasih makan babi saudara nah saudara, kultur orang Israel tidak makan babi kak haram, berarti dia ada di tengah-tengah orang kafir pada waktu itu nah dia harus berani tinggalkan segala perbuatan-perbuatan itu dan untuk bertindak pergi, melangkah dan masuk kembali ke rumah babanya nah itu langkah kedua saudara, setelah saudara sadar bertobat saudara harus punya tindakan untuk keluar dari komunitas itu sendiri kalau saudara masih ada dalam komunitas di mana saudara bisa berpotensi saudara jatuh lagi, tentu pasti sangat sulit sekali untuk saudara bisa menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya berkenan di depan tua nah itu langkah kedua, saudara harus berani bertindak saudara harus berani keluar dari komunitas saudara, terserah orang mau bilang apa mungkin saudara akan dibilang, ah sok suci, sok benar, it's okay, gak masalah yang penting saudara punya mindset yang benar yang kedua saudara harus berani bertindak saudara gak perlu pedulikan omongan orang-orang di sekitar saudara teman-teman saudara mungkin yang berpotensi membuat saudara jatuh kembali saudara gak perlu pedulikan yang saudara peduli adalah saudara pengen hidup dalam kebenaran itu yang kedua saudara yang ketiga saudara, langkah yang ketiga untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan di depan tua tentu pasti menemukan komunitas yang benar nah ini yang penting dimana saudara, ketika saudara beralih dari komunitas yang lama saudara harus temukan komunitas yang baru tentu saudara harus bergaul bersama-sama dengan orang yang membangun hidup rohaninya juga dengan benar siapa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak siapa yang bergaul dengan orang nubal akan menjadi nubal nah saudara, penting sekali kita temukan komunitas yang benar tentu komunitas yang benar yang pertama tentu ketika saudara ada dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan di dalam gereja, di dalam komsel, itu penting karena dengan saudara ada dan tertanam dalam satu komunitas yang benar maka saudara akan mendapatkan input-input yang benar nasihat-nasihat yang benar tentu pasti masukan-masukan yang benar yang membuat saudara bisa diingatkan ketika saudara berpikir kembali untuk kembali kepada hidup lama saudara ada dalam lingkungan yang benar saudara diproteksi dengan orang-orang yang tepat sehingga saudara tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan iblis kembali iblis bisa menawarkan godaan itu kembali iblis bisa mengintimidasi saudara tapi ketika saudara ada di lingkungan yang benar lingkungan yang tepat saudara tidak mudah terprovokasi dengan godaan tersebut nah itu langkah yang ketiga saudara untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan dengan Tuhan tentu harus menemukan komunitas yang tepat dan yang benar dan sedang membangun hidup rohaninya juga dengan benar sehingga dimana saudara berada di komunitas yang tepat hidup rohani saudara pun juga semakin bertumbuh dan pada akhirnya bisa menghasilkan dua seperti yang Tuhan inginkan jadi saudara tiga hal yang saudara yang saya ingin bagikan buat kita langkah-langkah untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan langkah-langkah untuk bagaimana kita tidak jatuh kembali kepada kesalahan yang sama sehingga kita semakin hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati lewat tayangan video ini saudara bisa like dan saudara bisa subscribe dan share dan bagikan kepada orang-orang yang saudara kasih bahkan rekan-rekan saudara yang saudara pengen juga dijangkau lewat tayangan video ini God bless you, Tuhan memberkati kita semuanya dan jumpa lagi kembali dalam video-video selanjutnya bersama saya Hendra Kusuma Amin